Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh Burung merpati dibujukkan Tak berhenti terbang Nyari kawan-kawannya Para hadirin terima kasih sudah datang Mari kita mulai acaranya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tentunya akan berguna bagi kita semua Satunya agar kita bisa menuju Sehat Dengan tidak mengkonsumsi Lalu nanti silahkan karmakan Dengan maupun kepada Pak Budi Kemudian Apa salah satu isinya Salah satu isinya Secara pertama Kita akan melakukan proses Pengukuran Tinggi badan Berat badan Selama karya 3 tahun di SDP Negeri 2 Manulasi 3 Dan tak tersebut akan kita selalu akden Di dakoni SDP Negeri 2 Manulasi 3 Memperken tangan Boleh menangkan di SDP Negeri 2 Manulasi 3 Boleh Berat badan Berat badan Oke sekarang yuk Selama pagi Pagi-pagi SDP Negeri 2 Manulasi 3 Berat badan Berat badan SDP Negeri 2 Manulasi 3 Selamatnya meraih mimpimu Arahkan pandangan ke depan Tuhan kan meruntungmu Sadarilah Masa berganti Tantangan kan kita hadapi Berkandeng tangan untuk negeri Era kita menanti berseri Hati yang jujur Yang apa-apa Nanti kan bertambah umur Bertambah dewasa Pasti punya pakar Dan akan menikah Jadi perhatikan juga Untuk yang para laki-laki ya Nah jadi Salah satu ciri bangsa maju adalah Yang memiliki Kesehatan Kecerdasan Dan Prodi-prodi Pintas kerja Terus Anemnya gizi besi Nah anemnya gizi besi Inilah yang tukar terjadi pada anak-anak Remaja Putri Terus Kurang vitamin A Kalau kurang vitamin A ini Biasanya Vitamin A Kami berikan pada Anak usia 6-5 tahun 6 bulan Sampai 5 tahun Nah untuk Isi lebih Itu Akan mengakibatkan Penyakit degeneratif Hati-hati Ya Kalau misalnya Badannya lebih dari normal Itu akan menyebabkan Penyakit degeneratif Contohnya Penyakit ya Betes Atau Kencing Terus Sipertensi Terus Penyakit jantung Dan Penyakit lain-lainnya Ya Nah Terus Supaya tidak Kita tidak Mengalami gangguan penyakit gizi tadi Kita harus makan makanan Begizi seimbang Menunya itu ada Makanan pokok Lau Sayur Mayur Buah-buahan Dan cukup minum air putih Air putih berapa gelas satu hari? 8 gelas Ya 8 gelas Tapi Sekarang ada ilmu yang lebih Ada ilmu terbaru Kita boleh minum itu dari berat badan kita misalnya 50 kg dikali dengan 30 mili Berarti kita butuh 1500 Ya Liter atau 1 1,5 Liter ya Tidak harus 8 gelas Berarti 1,5 Liter berarti 5 Gelas 16 16 Terus Kebutuhan zat gizinya Umur Jenis lamir Kondisi fisik Aktivitas Dan sebagainya Nah inilah kebutuhan gizi yang ada di butuhkan Adik-adek dengan usia sekarang Dengan aktivitas yang meras Itu ada Perhitungan zat gizi tertentu Makanya Kalau misalnya kita melihat kadang ada teman kita yang kurus Ada teman kita yang gendut Itu berarti Kalau yang kurus Zat gizinya Kurang Kalau yang gendut berarti zat gizinya berlebihan Nah ini Nah Ini contoh kalau kita kekurangan gizi Yang pertama Lentu belajarnya Gak nantu dia belajar Ngantuk Gurunya ngejelasin di kelas-kelas Ngantuk Lentu Iya kan Bukan karena kalian gak mampu Mengapa kalian bodoh bukan Cuma karena kalian tuh mungkin di rumah gak sarapan Gak sarapan Terus akhirnya jam 9 jam 8 udah ngantuk Udah lesu udah pusing Makanya wajib kalau sebelum sekolah itu sarapan dulu Supaya pas sebelah aja tidak ngantuk Atau tidak kekurangan asifat gizinya Kalau kekurangan asifat gizi gitu Oksigen juga kurang Jadi kita ngantuk ya Terus itu Nah itu contoh anak yang kekurangan gizi Yang pertama itu busung lapar Perutnya besar Perutnya besar Badannya kurus Ya Kalau anak SMP gak ada yang kesulapan Itu pada Terjadi pada anak balisa Nol sampai lima tahun Yang itu juga kuas cokor namanya ya Nah ini yang setelahnya Gantar tiga orang itu Itulah yang dibilang stunting tadi Yang ibu jelaskan tadi Yang tengah kita anggap normal Yang baju putih dia tinggi Yang baju merah dia pendek Nah itu contohnya di bawah ya Contoh stunting ya Nah dampak masalah gizinya banyak Untuk yang gizi kurang dan infeksi Itu tengok tuh Otaknya kayak mana itu Otak kosong katanya kan Enggak ya Otak kosong itu bersifat permanen Tak tertulihkan Jadinya mutu kualitasnya itu jadi rendah Ya Nah terus menjadi beban Bukan siapa Beban diri sendiri dan beban Keluar keluarga Gitu Nah Terus kalau anak yang cerdas Eh anak yang gini Ya cukup tuh lihat Otaknya penuh Ya kan Penuh otaknya Jadi anak yang cerdas Anaknya penuh ketif Jadi apa Mutu super daya manusianya Tinggi Jadi pintar dia Kan Terus Menjadi aset bagi Bagi keluarga Bagi negara 2 2 2 2 2 3 3 2 3 5 2 2 Nah, terus kita juga harus makan makanan yang lebih Kita balik ke evy miripu, abesok Oke, coba ada yang ini Dari tempat ini jadi mengelamatkan nama asid kita ya jadi kalau misal sih ada ada penanyaan maksudnya kita ya bagaimana cara minum Nama saya Cerveronogianni, jadi jawabannya adalah kalau sedang air kita minum sedang air, kalau tidak air kita minum sedang air, kalau tidak air kita minum sedang air, kalau tidak air kita minum sedang air. Terima kasih. Terima kasih.